Halo everybody and welcome, kali ini kita akan mempelajari materi yang banyak sekali di request di channel ini Essential Graphic Oke di materi Essential Graphic kali ini kita akan mempelajari Essential Graphic Workspace dan Essential Graphic Panel Apa aja yang bisa kita lakukan dengan Essential Graphic Panel Dan tentu saja di akhir materi ini ada bonus untuk membuat bagaimana membuat lower thirds tapi di Premiere Pro ya karena kita belum mempelajari After Effects ya nanti akan kita bahas yang versi After Effects kalau sudah masuk materi After Effects Oke share this up Oke sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya jangan lupa kalau kalian membuat motion graphic pun kalian harus memperhatikan yang namanya sequence karena yang namanya motion graphic nantinya kalau kita bikin motion graphic ya itu juga patokannya adalah ukuran sequence makanya kalau kalian download motion motion graphic ataupun kalian membuat motion graphic itu biasanya harus disertakan propertiesnya dari namanya ya supaya nggak bingung nanti apakah motion graphic itu 4K 2K 1080p dan lain sebagainya ya supaya udah oke kemudian sebelum kita pindah ke workspace graphic ya ada baiknya kita Nyalakan save margin dulu klik nah save margin ini berfungsi sebagai mempatokan kita untuk menempatkan teks motion graphic klik subtitle dan lain sebagainya ya per yang kalian udah ketahui karena namanya TV dan lain sebagainya itu mempunyai aspek rasio berbeda ya TV itu kan ada empat bandiga ada 16 banding 9 ada yang 19 banding 9 layar monitor pun seperti itu ya supaya save supaya aman ya gunakan save margin sebagai patokan untuk broadcast selanjutnya kita pindah ke workspace graphic klik bagian sini Oke kalau workspace graphic klik kalian itu ternyata sudah diubah-ubah klik sini reset to save layout Oke ini ya Nah di sebelah kanan ini ada namanya panel esensial grafik ya di panel esensial grafik ini terdapat moget atau yang biasa kita sebut dengan motion graphic template ya Nah perbedaan esensial grafik panel di 2019 dan 2018 itu bisa dibilang itu adalah penurunan kualitas ya karena di 2018 itu menggunakan folder folder sedangkan kalau di 2019 seperti ini ya tidak ada foldernya walaupun bagusnya disini sudah ada previewnya kalau kita gerakin ya tuh ada previewnya seperti apa nih masinya terlihat bagusnya itu doang sih sebenarnya tetapi penempatannya bikin sulit akhirnya kalau kita ingin menggunakan motion graphic kita harus hafal namanya ya misalkan kalau kotak visual dia disingkat menjadi cafe klik biar kalian nggak lupa nah disini semua motion graphic yang digunakan oleh kotak visual klik ya dia akan running after effect di background Oke harus diperhatikan ya kalau kalian menggunakan motion graphic itu wajib ada free fact karena dia akan running after effect di background seperti itu ya Nah setiap kali kita membuat motion graphic ya dia akan otomatis membuat folder motion graphic template di proyek folder kalian sekarang kita akan mempelajari yang namanya efek kontrol untuk essential graphic kita akan membuat teks misalkan tulisan ke teksnya adalah kotak visual ya kotak visual fontnya odesans Oke nah di bagian ini ada lain ya lain ini digunakan untuk penempatan ya kalau misalkan kita lihat di save margin itu kan tidak ada ruler untuk penempatan di tengah ya kalau misalkan di koreldron gampang ya tinggal klik P langsung tengah ya tapi dia ngikutin anchor point sedangkan anchor pointnya di sini adalah di samping ya kalau di sini dia akan langsung mengukur dari frame ya frame yang digunakan oleh grafik kita Apakah itu teks objek dan sebagainya Jadi kalau kita klik grafiknya walaupun anchor pointnya di pinggir dia akan tetap di tengah nah di bagian kanan ini ada lain untuk ya sama sih sebenarnya lain juga tetapi maksudnya at alignment yang di sini yang biasa kita gunakan di Adobe Photoshop ya sama jadi fungsinya mirip di bawah ini ya di bawah ini kalau kita klik dia akan muncul semuanya ya ini teks properties ya teks propertiesnya misalkan di sini ada opacity ya ada juga di sini ada justify tengah sel kan ya lain tengah Oke seperti kalian perhatikan di sebelah sini ya kalau misalkan kita klik teks ini dia akan muncul di efek kontrol bagian sini ya teks nah kalau kita buka nah properties yang ada di kanan ini ada juga di sebelah kiri ini misalkan nih textnya akan warna putih kemudian kita stroke misalkan set jadi stroke biru Oke ini bisa diatur juga ketebalannya jangan lupa diselek ya kalau enggak nanti dia enggak enggak berubah Oke atau misalkan kita stroke-nya bisa diubah warnanya bisa sesuaikan aja sama selera ya Nah bisa juga kita kasih shadow bisa ataupun background juga bisa ya biasanya kan kalau orang bikin itu yang pakai background-background ya pakai ini juga salah satunya setelah kita hilangin kemudian kita kasih background backgroundnya misalkan warnanya biru gelap gitu contoh kayak gini ya pikirnya bisa diatur juga opacity-nya kita expand juga bisa seperti itu ya ini kalian pelajari dulu ya ini basic banget karena nanti kalau kalian enggak pelajari nanti akan bingung ketika kalian membuat motion graphic ya harus pelajari betul-betul nah kemudian di bagian atas ini ada faktor motion ya faktor motion itu adalah ya faktor motion dia bisa endless gitu enggak ada bordernya tapi nanti ini akan kita pelajari karena belum waktunya ya jadi jangan dulu oke kemudian di sebelah kanan ini ini ada toggle ya toggle biar bisa dilihat atau enggak bisa di-hide atau enggak kalau misalkan kita membuat objek objek apapun itu ya misalkan kita bikin kotak ya bentuknya gini misalkan ya trapezium gitu nah dia otomatis akan membuat layer lagi ya sama seperti di Photoshop ini juga menggunakan sistem layer kita harus bawain ke bawah supaya tulisannya kelihatan kalau misalkan kita membuat tulisan kotak visual ini ada menjadi mas gimana bisa kita jadikan dia nih tinggal catangnya ya mask with text mask with text ya itu ini juga bisa di-invert lo ya masnya nantikan kita coba sesuatu ya seperti kalau di bagian kanan ini ya ada logo layar mask jadi kalau misalkan kita taruh objek di bawahnya dia akan menjadi mask misalkan kita objeknya ini ya seperti itu kita skill ini klipnya kelihatan enggak sih Iya masih flat ya soalnya es log gitu jadi ada videonya gitu kayak gitu ya ada gambar kapal gambar ini ya belum di grading tapi Oke kalau misalkan maskingnya itu di-invert apa terjadi kalau di-invert seperti ini jadinya ya gambarnya itu di luar videonya itu di luar teksnya di dalam skil kita balikin nah seperti itu dia akan menjadi tulisan bolong ya ini bolong ya kalau di-invert misalkan nih misalkan ya biar kelihatan nih bolong gue bikin color matte color matte nya warna merah salahkan ya gue taruh belakang sini nah seperti itu ya jadi kalau kita misalkan taruh video juga di sini ya di bawah sini maka tulisan kotak visual ini juga akan terlihat sebagai video ya dia ini bolong tulisannya misalkan videonya ini deh satu lagi ya taruh bawah sini nah pesan kotak visual juga jadi belakang ini ya bolong gitu kayak gitu ya simple dan asik kalian tinggal kreasikan aja dengan kreativitas sekalian ya kreasikan aja kemudian ya yang terakhir ya kita akan membuat motion graphic template dengan Premiere Pro ya perlu diperhatikan bahwa ketika kita membuat motion graphic di Premiere Pro ini betul cepat banget ya tapi enggak papa gue yakin kalian bisa ngikutin karena gue yakin penonton gue tuh cerdas ya kita akan membuat motion graphic di Premiere Pro ya perlu diperhatikan bahwa Premiere Pro itu tidak bisa membuat motion graphic yang terlalu ribet ya karena ketika kita membuat yang ribet-ribet itu membutuhkan yang namanya compositing sedangkan compositing itu digunakan di after effect ya sedangkan dari Premiere Pro itu untuk editing bisa light compositing di Premiere Pro tapi tidak bisa seribet di Adobe after effect Oke kita membuat namanya judul Oke judul satu ke kemudian bawahnya silin Oke judul judul satu kemudian kita bikin sub judul satu ya biar panjang sejudul satunya gua taruh bawah Oke taruh sini judul satu sub judul satu ya atau dilurusin sama ini juga boleh kasih aman lah broadcast ya si aman lah tenang-tenang Oke kita zoom ini ya biar lebih rapi kemudian gue pengennya ini lebih kecil sedikit fontnya ya sejudul satu nama teks itulah silam biar panjang ya sama-sama menggunakan unisans atau misalkan ini fontnya gua ubah jadi unisans yang biasa mungkin Nah kita lihat dulu ya kita lihat kontrol ya cukup rapi lah ya Nah sekarang gue pengen animasiin ya karena kita suka animasi ya supaya dia ada geraknya dikit lah gitu nah misalkan ini gua bikin dia dari bawah ke atas boleh sudah biasa untuk menganimasikannya kita menggunakan transform ya di bagian ini teks klik kemudian bawah ya akan muncul transform di bawah ini Oke kita klik position Oke kemudian posisi awalnya itu di sini ini posisi akhirnya posisi akhir kita taruh posisi awal posisi awalnya dari bawah misalkan ya set set nah segitu aja set panjang set oke kemudian kita kasih is in atau is out boleh dasik is in aja deh in ah boleh ya Oke selanjutnya yang bawahnya kita kasih animasi animasi juga ya seperti tadi kita bikin keyframe position ya di akhir ini kemudian kita turun juga syukur Oke kita kasih is in seperti ini share ya jadi sengaja enggak di ini enggak usah di sing ya kalau disingkan dia akan bareng banget gitu jadi ada ada perbedaan tingginya itu loh jadi nyampe nya tuh nggak nggak barengan nggak sinkron Nah kayak gitu cakep set ya kayak gitu set Oke seperti yang kalian tahu ini item ini ya transparan ya kalau misalkan kita lihat di transfer secret seperti ini ya tuh judulnya disitu Oke selanjutnya ya misalkan nih kita ingin membuat background ya kita background dia misalkan ya kita klik ini new layer new layer misalkan rectangle Oke nah rectangle nya itu seperti ini panjangin aja si warna ini ya rectangle nya klik agak gelap dikit deh kecil dikit Oke kita juga bisa lihat transparansi dari script ya seperti itu munculnya set oke nah masalahnya gua pengennya si rectangle juga ada animasinya nih gimana caranya kita bisa kasih masking bisa ya klik layer mes juga bisa kita jadi mes juga bisa oke nanti dia muncul gini set misalkan gitu ya gedein dulu atau munculnya miring gitu boleh Oke jadi nanti set dari sini kemudian maspatnya kita kasih keyframe Oke set tegeser kemudian tegeser juga maskingnya set oke seperti itu set 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 oke ya seperti itu jadinya ya panjangin dikit lah durasinya set seperti kita sudah pelajari kemarin ya ini juga bisa kita export menjadi video transparan Oke kita export jadi video transparan menggunakan format quicktime kemudian Cineform pakai alpha channel juga misalkan kita kasih nama teks per alpha Oke export kita masukin video ya buat contoh video disini kemudian yang tadi kita sudah export masukin seperti ini ya klik ring Oke jadi seperti itu tinggal drag and drop nah let nah iya asik ya kalau ini kan formatnya video transparan ya tulisan kan ini seperti kita udah bilang tadi ya jangan lupa ya jangan lupa ukurannya sekuensinya jadi kaki tidak harus kita atur-atur lagi terlalu munculnya di tengah gitu kan enggak asik gitu jadi munculnya tuh langsung sesuai ya sesuai dengan sequence kalau kalian belum belajar video transparan itu klik aja di atas itu ya klik 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 Oke sekarang kita akan export ini ke motion graphic template Oke sebenarnya lebih sangat disarankan menggunakan motion graphic template untuk ekspor ya Kenapa karena dia formatnya kan masih faktor ya formatnya belum video enggak ada kompresinya segala macam jadi ya faktor jadi lebih asik gitu saya gampang ya kalau tinggal klik ini aja klik Oke file export motion graphic template Oke kita destination nya di namanya tes tes monggar gitu ya destinasi nya di lokal-lokal template podator local drive boleh lokal web folder yang disini sih tes monggar gitu aja ya oke kalau di apanya kalau di local drive kita pinggal pilih jamur di save di D di C terserah masa desktop juga bisa ya gitu oke tes monggar nah muncul ya sini ya video-video-video-video masukin dad oke skill klik seperti itu Oke ya tinggal kalian kasih animasi aja nanti animasi keluarnya kayak gimana ya berkreasi lah dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini Oke semoga manfaat kalau kalian bingung jangan lupa komentar di bawah see you next time gue kalau tip dan terus berkarya selamat menikmati